Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat pagi, siang, sore maupun malam Pertama-tama yang saya hormati Bapak TNA selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi virtual Dan juga teman-teman kalian yang berbahagia Pada video kali ini Kami dari kelompok 7 Akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami Untuk tugas pengganti puas mata kuliah komunikasi visual Yang berupa pembuatan kreatif brief Dan juga poster dengan tema Yang kita ambil adalah Kring pencerah kulit wanita Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing Yang pertama ada saya sendiri Yaitu Aprizar Zain Pati Arden dengan NIM F1C022040 Kenali nama akumnya Kristian Tibor Gutom NIM F1C022015 Perkenalkan aku Juliana Citra dengan NIM F1C022060 Perkenalkan nama saya Zain Pati Arden dengan NIM F1C022030 Baik, selanjutnya disini ada table of content Yaitu yang akan kita bahas nanti ke depannya Yang pertama ada above product Yang kedua ada target audience Yang ketiga ada font and color palette Yang keempat ada object and element Dan yang keakhir ada kompetitor Untuk above product akan disampaikan oleh rekan saya Nah disini saya akan menjelaskan mengenai About Clue Skincare Yang dimana adalah salah satu brand Yang dibuat dengan berfokus pada produk kecantikan Perempuan Dan Clue Skincare ini Memperinteskan pada Wattening Cream Dengan manfaat menyamarkan noda atau flag Menjaga kesehatan kulit Mencemarkan wajah Dan membuat wajah ini bersinar Produk ini juga diproduksi dengan E-Grain Gains Alami Dalam setiap produknya Clue Skincare ini mendukung kaum perempuan Untuk tampil lebih percaya diri Dengan kulit yang lebih baik Nah saat ini produk kecantikan ini Telah menjadi kebutuhan utama Bagi kaum muda Menurut artikel Industri kosmetik nasional tubuh ini 20% Industri kosmetik di dalam negeri ini Bertambah sebanyak 153 perusahaan Pada tahun 2017 Sehingga Saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 760 perusahaan Clue Skincare ini adalah salah satu brand Yang dibuat dengan berfokus pada produk kecantikan perempuan Nah Yang dimana Disini Banyak keunggulan-keunggulan yang didapat Dengan produk Clue Skincare tersebut Selanjutnya Pembahasan selanjutnya ini ada di target audiens Kita pasti tahu perkembangan konsumsi masyarakat Mengalami kenaikan pada setiap tahunnya Salah satunya adalah jumlah penyedia jasa atau Produsen Terutama pada produk skincare Kemudahan teknologi juga menjadi salah satu Memantik kebutuhan pasar Kemudahan akses internet membuat konsumen Dihadakan dengan banyak pilihan produk Kompleksitas produk Riringan dengan kompleksitas keputusan pembelian konsumen Terutama konsumen perempuan Sebagai mayoritas pengguna produk skincare Nah hasil penelitian menyatakan Bahwa dalam menentukan keputusan pembelian produk Skincare terdiri dari blok indikator Aspek keyakinan akan produk Dan aspek kebutuhan akan produk Aspek keyakinan meliputi pertimbangan identitas brand Yang sudah punya nama besar Dan banyak digunakan Indikator kebutuhan Ada pada bagaimana skincare tersebut Dapat memenuhi kebutuhan terutama Dalam mengatasi permasalahan konsumen Atau bisa dibilang dalam ingredients Yang terkandung di dalam produk tersebut Selain itu, faktor utama yang menjadi alasan perempuan Memilih skincare juga dari persepsi komunikasi akan produk Persepsi akan membangun Persepsi akan sebuah produk dari segi merek Kandungan, nilai sosial Juga menjadi faktor penentu Preferensi konsumen Hal ini juga sesuai dengan perception teori Yang mana ketika kita melihat suatu gambar visual Kita akan memaknai gambar visual tersebut Dengan persepsi kita masing-masing Oke, baik teman-teman Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan Font and Color Palette Seperti yang dilihat di dalam PPT ini Ada dua bagian Yaitu merek kita sendiri Yaitu Klui Skincare Dan juga ada slogan kami Yaitu Slogan produk kami Yaitu Di Bright, Bio, and PPT Jadi kita itu memakai Ada tiga font totalnya Di judulnya ini sendiri Di mereknya sendiri Ada dua font Yaitu Di tulisan Klui Kita menggunakan font Kenausan Serif Dan di tulisan Skincare Kita menggunakan Font Montserrat Di Klui sendiri Kenapa kita memakai Font Kenausan Serif ini Karena font ini sendiri Memberikan kesan yang stylish Dan juga elegan Serta memberikan Kesan Keminim Selain itu juga Font Kenausan Serif ini Terlihat sangat cantik Dan menawan Serta terlihat trendy Selanjutnya Kenapa kita memakai Font Montserrat Di tulisan Skincare Karena Montserrat ini sendiri Memiliki desain yang kompaks Dan juga terlihat Sangat representatif Nah, dan Yang terakhir Kenapa kita memakai Font Dream Avenue Untuk di tulisan Be Bright Be Pretty Karena Font Dream Avenue ini Memiliki bentuk yang unik Dan terlihat stand out Jadi cukup menarik perhatian Penglihatannya Nah, kemudian Untuk color palette kita sendiri Kita itu memakai Dua warna Yaitu Kalau secara silas Terlihat seperti warna sokat Dan juga warna putri Putih Kekrem-kreman Untuk yang warna sokat ini Nama aslinya adalah Warna Dark Grace Red Kenapa kita memakai warna ini Karena warna ini Memberikan kesan yang anggun Dan juga elegan Dan menurut psikologi Warna ini memberikan Kesan yang teduh Dan juga nyaman Selanjutnya Warna putih Yang kekrem-kreman ini Sebenarnya namanya adalah Fairy Pale Orange Kenapa kita memakai warna ini Karena warna ini Memberikan kesan yang tenang Dan juga terlihat Lebih luas Kemudian warna ini Cukup bagus Untuk dikombinasikan Dengan warna-warna yang lain Dan menurut psikologi Warna ini juga memberikan Kesan kehangatan Dan kenyamanan Oke selanjutnya Kita masuk ke dalam Pembahasan objek Dan elemen Jadi di dalam poster kami Kami memakai objek Perempuan Kenapa kita memakai Objek perempuan ini Dan wanita ini Salah satu Idol Korea Jadi alasan kami Memakai objek ini adalah Karena Seperti yang kita tahu kan Perempuan-perempuan sekarang Ini mempunyai kualitan cerah Dan juga bersih Seperti Idol Korea Nah itu alasan kami Mengapa kami Menggunakan objek Kota Idol Korea Selain itu penggunaan Foto Idol Atau orang terkenal Ini dapat Menginfluence kita Untuk tertarik Dan membeli produk Yang kita jual Nah selanjutnya Di elemen-elemen Yang kita pakai itu Ada 5 elemen total Seperti yang di Ladi PPT Di 3 urutan atas itu Kami gunakan Untuk menggambarkan Dari bahan-bahan Masing-masing Nah jadi pertama itu Ada gambar Seperti air jatuh Dan ada Unsur kimianya Itu menggambarkan Bahan hyaluronic acid Dan yang kedua itu Kita Menggunakan Untuk menggambarkan Bahan ceramide Nah yang ketiga Ada gambar Seperti padi Itu kita gunakan Untuk menggambarkan Bahan Japan Rice water Nah yang keempat Ada gambar Seperti Seperti global itu Kita gunakan Sebagai penggambaran Logo website Dan yang terakhir Yang kelima Seperti yang kita sudah tahu Itu juga Itu adalah logo Untuk Instagram Nah selanjutnya Itu masuk ke Brand competitor Seperti yang kita ketahui Brand competitor Merupakan Merek atau brand Yang merujuk Kepada perusahaan Atau entitas lain Yang beroperasi Dalam industri yang sama Atau sejenis Dan menawarkan produk Atau layanan yang serupa Jadi secara tidak langsung Berkompetisi Dengan brand kita Analisis competitor Penting dalam strategi Pemasaran Dan pengembangan merek Dengan menganalisis kompetitor Brand kami Dapat mengemahami Kekuatan Kelemahan Strategi Dan taktik yang digunakan Oleh pesaing Untuk meraih keunggulan Dalam persaingan di pasar Dengan demikian Analisis kompetitor Membantu brand kami Untuk mengidentifikasi Peluang Dan tantangan yang ada Di pasar Serta mengembangkan Strategi yang efektif Untuk memenangkan Persaingan Dan mempertahankan Pangsa pasar mereka Setiap brand pesaing Memiliki keunikan Keunggulan Dan solusi Yang berbeda Dalam menawarkan produk Perawatan kulit Pada konsumen Di sini Yang pertama Ada brand dari Scarlett Scarlett dikenal Sebagai brand Kecantikan lokal Dengan pertumbuhan Tercepat di Indonesia Yang fokusnya Pada produk pencerah Dan menjaga Kesehatan kulit Mereka menargetkan Kepercayaan diri konsumen Untuk berani Mengungkapkan Kecantikan versi Masing-masing Yang kedua Yaitu ada dari Skin TV Brand ini Berasal dari Kanada Brand ini Menekankan pada Teknologi canggih Dan bahan aktif Murni dalam produk Perawatan kulit mereka Mereka memiliki Visi untuk menciptakan Produk yang pintar Dan aman untuk Kulit sensitif Dan selanjutnya Itu ada Azarin Azarin dengan Kerjasama yang luas Baik di tingkat Nasional Maupun internasional Azarin telah berhasil Menarik perhatian Melalui kolaborasi Dengan celebrity Dan merek terkenal Seperti Disney Marvel Dan BT21 Mereka Mereka menghadirkan produk Dengan bahan premium Dan telah meraih Beberapa penghargaan Prestisius Dan yang terakhir Yaitu Ada dari Brand White Lab Dengan penekanan Pada produk berkualitas Tinggi Dan solusi Untuk berbagai Masalah kulit Dan menawarkan Formulasi yang dirancang Oleh para ahli Masing-masing Brand pesaing ini Memiliki pendekatan Dan keunggulan Yang berbeda Dalam menarik Perhatian konsumen Brand Clue Akan berusaha Membedakan produk kami Dengan keunikan Nilai tambah Dan inovasi produknya Untuk tetap menjadi Pilihan yang menarik Di tengah persaingan Dengan brand-brand tersebut Clue menawarkan produk Dengan harga Lebih terjangkau Dan tentunya Berkualitas tinggi Karena mengandung Bahan-bahan premium Dan alami Yang aman untuk kulit Sekian Baik teman-teman sekalian Mungkin cukup sekian Hasil pemaparan Dari kelompok kami Atas kekurangan dan kehilafannya Kami mohon maaf Karena kekurangan Datang dari kita Dan kelebihan Hanya milik Tuhan semata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh